Intro Hari keempat kegiatan pemilihan GTK berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional tahun 2019. Masih dengan uji presentasi, semangat dan antusias peserta tak berkurang sedikitpun. Bahkan terlihat alat peraga lengkap, unik dan kreatif dengan bermodalkan kardus bekas. Peserta gelombang kedua, guru TK berprestasi asal Tanggerang Selatan Banten, Titi Santi Nugraheni, mulai mempresentasikan karya nyatanya dengan alat peraga yang tak kalah lengkap dengan peserta sebelumnya. Dirinya memanfaatkan bahan daur ulang untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan menstimulasi kreatifitas anak. Bahan daur ulang yang digunakan adalah kardus bekas, kain perca, kaos kaki bekas, dan bahan daur ulang lainnya. Hasil akhir dari bahan daur ulang ini seluruhnya dilakukan oleh anak-anak. Jadi bahan-bahan baku yang tidak dilihat orang sebelumnya, bisa dilihat orang dan menjadi mempunyai nilai yang lebih baik lagi. Antara ini mempunyai nilai daya jual. Contohnya seperti ini. Ini adalah terbuat dari kawas kaki, dan dalamnya menggunakan kardus. Hampir seluruh alat peraga yang ditampilkan dapat digunakan untuk menunjang segala aspek pembelajaran dan menumbuhkan pengembangan kreatifitas anak, serta mengajarkan jiwa kewirausahaan. Alat peraga lainnya adalah kebun binatang mini lengkap dengan aksesoris binatangnya. Kebun binatang ini merupakan simulasi yang dapat menunjukkan dan membawa anak-anak kepada dunia luar yang lebih besar. Jadi anak-anak saya itu ada yang membuat video secara mandiri dan di-share di Youtube, bahwa mereka dengan bangga membuat hasil karya itu menggunakan bahan-bahan kardus. Dalam keseharian, tak jarang Titi Santi Nugraheni juga menerapkan sulap yang menarik bagi anak-anak. Ia mengatakan, dampak dari pembelajaran ini ialah anak siap menghadapi generasi revolusi industri 4.0 dan menjadi anak-anak generasi emas Indonesia. Indah Hirunisa, Amarudin Jauhari, Televisi Edukasi.